Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube Aisyah Latif Di video kali ini saya mau share resep kue awuk-awuk sagu motiara Nah mau tau cara buatnya tonton terus video ini sampai selesai Pertama disini sudah saya siapkan 300 gram sagu motiara Ini kita akan repus dulu di air yang sudah mendidih kira-kira 15 menit Lalu saya akan tambahkan pewarna ungu secukupnya Nah setelah 15 menit ini sagu motiaranya sudah setengah matang Siap diangkat lalu airnya ditiriskan Nah ini hasilnya sudah saya tiriskan airnya dan ini kita sisihkan dulu Di tempat lain siapkan wadah lalu masukkan 1 butir kelapa yang sudah diparut 300 gram gula pasir 6 sendok makan tepung tapioca 1 sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu ini diaduk-aduk dulu sampai merata Kemudian masukkan sagu motiara yang tadi Lalu ini diaduk kembali sampai merata Nah untuk catakannya disini saya menggunakan catakan twister yang ukuran 7 cm Ini mau saya olesi dulu dengan minyak goreng Supaya nanti kuenya mudah dikeluarkan Nah kalau sudah saatnya kita masukkan adonan ke dalam catakan Ini agak ditekan sedikit supaya nanti pada saat dikukus tidak berongga Nah lakukan terus seperti itu sampai dengan selesai Nah sementara ini mau saya kukus dulu Disini sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih Ini kita akan kukus menggunakan api sedang cenderung kecil Selama 30-40 menit Jika menggunakan panci yang tutupnya datar Sebaiknya dilapisi dengan kain Supaya air uapnya tidak jatuh ke dalam adonan Nah untuk sisanya disini saya menggunakan catakan twister yang ukuran mini Ini sudah saya olesi dengan minyak goreng Atau kalau mau pakai catakan yang bentuk lain juga boleh Nah kalau sudah selesai Ini tinggal kita tunggu pengukusan berikutnya Sekarang saya mau cek adonan yang pertama Setelah dikukus selama 40 menit Ini sagu mutieranya sudah matang Siap untuk diangkat Kemudian lanjut kukus sisanya selama 40 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Nah ini hasilnya Ini kita tunggu dulu sampai dingin Baru nanti bisa kita keluarkan dari cetakan Nah kalau sudah dingin Ini bisa kita keluarkan dari cetakan Ini hasilnya cantik banget Nah ini dia hasil keseluruhan yang sudah matang semua Sekarang aku mau coba dulu Rasanya enak banget Manisnya pas Dan aroma dari kelapanya itu juga wangi banget Cocok banget untuk dijadikan cemilan saat kumpul bersama dengan keluarga Ini enak banget Oke sekian dulu video dari saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Terima kasih